satu keboh masak keboh nah yang kayak gini tuh jelek rusak temen-temen dibuka ya dalemnya ya itu ada yang komen mbak Reni yang jelek itu tolong dong dibuka dalemnya kayak apa jadi lemain ini ini kalau tapi dibuat terus gak apa-apa satu dua tiga iya mau warm itu sayang try sayang oke let's see the taste very good halo kesayangan jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso buat temen-temen yang pertama kali bergabung saya ucapkan selamat bergabung oke kesayangan saya masih berada di kampung sekarang ya tadi kan di rumah udah panen pisang terus makan apa itu pirem ya oyster itu bareng-bareng pokoknya seru banget dan sekarang berlanjut mau petik buah naga dan beberapa buah lainnya yang ada di kebun dan nanti langsung ke kebun panen jeruk langsung saja buat temen-temen yang penasaran jangan kemana-mana ikutin keseran kita hari ini panen di kampung stay tune kita lihat kita lihat di sini di sini dicoba aja yang ini masih belum kasih lihat mbak sus ini gede ini besar temen-temen alah USB ini kalau orang mau berarti orangnya ngelak ini nah ini ini apa nanas hijau terakhir mbak sus mungkin kayaknya hijau ya mungkin nanas hijau ya temen-temen ya apa di dicoba aja penasaran kok penasaran penasaran banget masih kayak gitu kok udah diambilin orang gitu loh rasanya kayak apa enak enak ini emang wah lihat isinya kan kunis apa namanya airnya banyak banget ternyata oh ternyata emang diambil orang sampai 4 tuh manis ternyata oh pantesan setiap kesini tuh nanasnya pasti diambil orang enggak kebagian enggak 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 kaleng-ngaleng ini juga organik nanasnya temen-temen enggak berarti bubuk ngurah diapain ini yang nyolong yang nyolong tuman kerasan soalnya manis ya sekalian langsung dipek mbak Sus iya iya pantesan sehng nyolong tuman kerasan aku kan pernah kesini pernah kesini itu juga dipanen orang kan nanasnya beberapa ternyata nanase enak coba sama lumayan mbak sus besok buat rujak teman-teman pokoknya kalau pulang kampung itu seneng banget ya mbak sus kenyang buah itu di belakang ibunya pesi teman-teman nah kali ini kita panen-panen di kebunnya pesi ya kebunnya terbengkalai soalnya wangi soalnya orangnya di Banyuangi nanam sembarang-barang ini ini malah enak teman-teman kecil-kecil kayak ini aku tuh kalau pulang kampung makan ini makan itu tadi makan tiram aja gak mau pakai nasi kenyang buah kenyang buah kenyang ini kenyang itu super manis teman-teman apa sih menek gak wes kok ngepek lopo gak wes mbak ngkos laknya sawah barang ini ini ngeliat oh ini gede eh cocok manok gak apa-apa ini sebenarnya lah lima hari lagi ini udah tua ini oke mbak susu coba saman coba kayak bengkal tapi enak sempulukan manis ini lanjut teman-teman lusukan 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 awas enak ulo oh lah ini mateng-mateng mbak susu gak rohnya ya bagus-bagus tapi biasanya buah nagai wangi moh-moh ini panas ini panas jadi ngelak ini ini sampai ke tanah tanah lumayan lah bonggola nih ini agak ekstrim teman-teman panennya banyak durinya terus posisinya juga di dalam kaya lah ini setengah kilo lebih loh satu ini lanjut kita hari ini nah kasih lihat mbak susu oke habis ini kita lanjut mau panen jeruk melu jeruk sawah satu kebun asak kebun oke teman-teman kita sudah sampai di kebun jeruk ya bukaan tuh buah endang buah oke mari kita lihat ada yang mateng apa enggak dua lo mateng mam oke ini ini ada padinya tapi udah dipanen ini padinya manennya lo tadi pagi teman-teman kilem mam kilem mam mateng mam atas panen bawah panen oh sini 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 mbak susu bisa lihat nah satu dua tiga oh kalau mam mateng mateng mam sayang come here sini mbak susu mateng mateng mbak susu tuh tuh ini sayang ini mateng ayo dibuka iya wah wow i want to take myself oke i want to take myself oke no problem kalau jero lah mateng lah no 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 but i take i want to take you follow pesi lah sini sini ikulo kata jero tuh ini meling meling wah sini sini ayo eh banyak yang mateng ternyata kawan kapan hari ada yang oh sini 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 itu loh sayang maksud langsung 1 2 3 and i try and now i try i try rani's orange i can throw away sini sini nggak apa-apa i can throw away all this itu bukan masalah itu adalah nature ini adalah free orange gratis Tidak, lebih besar. Tidak, sangat bagus. Mas, sedikit kering. Oh, saya akan lihat Mbak Sus, ini. Nah, yang kayak gini itu jelek, rusak teman-teman. Dibuka ya, dalamnya ya. Ada yang komen Mbak Reni, yang jelek itu tolong dibuka dalamnya kayak apa. Jadi, dalamnya ini. Ini kalau tapi dibuat peras gak apa-apa. Jadi, kalau cuma dibuat jeruk, peras itu teman-teman, airnya juga banyak. Juga merah. Tapi kecut ini, Mbak Sus. Lumayan sih. Ya, ini biasanya diperas di wetang. Sini-sini, Mbak Sus. Ini mantep. Ini gede-gede aja, ini dijimuak. Tua-tua. Satu, dua, tiga. Kita coba ya. Kasap ini, teman-teman. Tolong. Kari gelis nge-peet gulur gue. Nelok. 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 Neloknya pener. Bapak Sus. Kali gelis nge-peet gulur. Ini nge-peet gulur. Sampai panggung yang ada tari ya, Bu. Bu, 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 bu. ini teman teman buahnya marem kalau pulang kampung seneng banget teman teman banyak buah oh ini ini kucing ini ini berlalu lama itu sudah terlalu lama harusnya peteknya sudah beberapa hari lalu kasep kasih lihat tidak atau dipangan ini mbak sis bagus manis manis ya enak ya ini yang jatuh ini biasanya buat jeruk pers buat wedang tapi kuningnya itu merah ini kan kalau dibuat jeruk ini di pers kan lihat tuh airnya lihat airnya buat jeruk anget es jeruk ini enak ini teman-teman kasih lihat airnya airnya banyak banget teman-teman kayak gini akhirnya buat jeruk tapi orang tua ini masak tuh masak tuh masak sih tuh ayo mbak sis sampe nyoba mbak sis percobaan ini mbak sis yang tak ngombe eh tak ngombe mbak sis yang makan ini ayo ayo ngengkel ngeprank ngeprank mbak sis yang ada orang tua diprank iya, udah jomong ikut urung tua ngengkel, manis karena manis ini saya kejut hahaha 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 kurang maka aku curiga nah ini baru teman-teman ini manis oke kesayangan lanjut ya videonya aku mau ngajak teman-teman lihat tanaman tomat ya nah ini yang nanam kakakku ya cuma sawai reni wong desa hahaha i want to see the tomato remember this one ya hahaha jadi sampeku pulang duluan nah tomat sekarang muahal teman-teman nah ini udah mulai mulai berbuah ya jadi dari sini sampe ke sono gak keliatan sampe gak keliatan ya pokoknya sampe sana itu loh teman-teman ini dulu aku pernah panen katanya Mbak Sus gelap jadi dulu aku pernah panen apa itu namanya ya di sini jadi buat teman-teman yang pernah menonton pasti tau ya sekarang sama kakakku diganti tomat kasih lihat Mbak Sus garing kok sini ini paling satu mingguan lagi lah ya sekitar satu minggu sepuluh hari sudah bisa dipanen kewembel ternyata mudah-mudahan tomat tetap mahal teman-teman Mbak Sus kasih lihat tuh buahnya bagus amin 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 kayaknya dari situ hitam ya gak kelihatan sini nah ini kelihatan terus ini Mbak Sus sini Mbak Sus tuh lihat buahnya gembel oke mudah-mudahan nanti pas panen aku juga ada waktu pulang teman-teman ya jadi bisa ngasih lihat ke teman-teman sini sini sampe sono ya iya ujungnya gak kelihatan oke sekarang saya mau ngajak teman-teman lihat apa itu namanya blewah langsung aja capcus oh no blewah oke langsung kita lihat blewah ya bener ayo Mbak Sus aku sih gonceng Mbak Sus takut teman-teman jalannya PPL itu apa? oh lanjut lah eh ternyata kakakku apa itu mupok cabe yang sana tak kirain tadi bilang mupok lah kesini teman-teman kalau ini kakakku nyewa yoh jadi nyewa jadi yang atas yang dirambat-rambat ini ini melon terus yang di bawah itu lewah ha kitu gak tak pek yoh nah ini udah tua teman-teman langsung tak petik ini ini satu dua tiga woh lah wong di tempat mes portal loh woh sudah tua wih baunya wes sungai warung loh baunya teman-teman oh ternyata wes tua ya wes rezeki ini melon kasih lihat Mbak Sus ini melon teman-teman tuh ini belum tua kalau melonnya teman-teman belum ngurat nah kalau ini bewah nanti kalau puasan wih leh laris ya Mbak Sus ya laris banget ya besok tapi jangan cocok Mbak Sus kalau tajak pulang demen guys tuh melonnya kalau ini udah ngurat tapi belum tua udah mulai ya udah mulai teman-teman udah mulai ngurat nah ini belewahnya jadi pinter masih belum tua paling sekitar 10 hari pinter kakakku teman-teman jadi yang bawah ditanami belewah yang sini ditanami melon dari enggak menyiapkan lahan ya tuh lihat banyak banget Mbak Sus ini terus itu 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 banyak itu tuh yow tak kira nanamnya tuh gak selebar ini ternyata tuh lo sampe sampe kesona teman-teman hah wah mau ngubungi sampe ini kayaknya wah ya kesel tuh mamam rambut itu ini sampe kaya ngomong wah kayak sampe malah gue digedingin wah keren lah kakak berapa semuanya panen tuh itu jadi saudara aku tuh emang disini tuh kebanyakan nanam buah teman-teman tapi ya petani tuh jujur ya kayak kakakku panen yang kemarin tuh melonnya tuh bagus hasilnya banyak tapi sama penjualnya sampe sekarang uangnya juga gak keluar kayak gitu jadi petaniku ya penak-penak gampang ya penak-penak susah menurutku pekerja berarti petani gak ngerti isu gak ngerti bengi malem kalo dia dapet air ya wis bengil ya tetep ke sawah temen-temen biaya juga mahal gak murah biaya jadi sampe kesona kasih liat mbak sus nah sampe sampe ayo kaya terakhir kan bawa petanburan di sopola sampe suwono temen-temen lumayan banyak wis gak usah sampe kesona kesona kesul kita kesini aja mbak sus cari yang gampang-gampang aja wah masku juga gak ada ini kakakku tadi yang dirumah tadi tuh lho temen-temen kakak eh kakak ketiga iya kakak pertama rese kakak pertama kakak bapaknya pesiku rese temen-temen pasti suka ya kalo kita keliling buah ini cocok buat cukup wasat nah ini kita paling terang di nongkas panen kayak emang ya seminggu ngkas ya kakak kata kakakku mungkin setelah satu mingguan temen-temen panen tuh milone sampe dari sini kesana yes seneng banget pokoknya kalo nyawa kayak gini hati juga melok ayem oke kesayangan kita sekarang mau pulang dulu terima kasih buat semuanya terima kasih mbak sus terus bye bye terus cabai cabai buah naga pokoknya di daerah saya sini temen-temen petaninya tuh emang joss saya akui ya jadi gak semuanya itu gak semuanya padi iya monggo gak semuanya padi ada yang nanam jeruk buah naga terus cabai cabai kecil cabai cabai besar tomat blewah semangkah melon pokoknya tenang petaninya joss daerah wongosengnya kalah kalah jauh kalah jauh ya mbak susya kalah jauh bener temen-temen saya akuin kalau di daerah sini makanya sawah di sini kan mahal tapi jempol empat gak cukup kurang tapi ada lagi jempolnya bapak pinjem punya ibu jude sampean ha 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 ha